Berlainya Rasulullah masuk ke dalam kebun anggur. Di dalam kebun anggur tersebut dibawakanlah Rasulullah air dan satu dakul anggur oleh orang yang bernama Adas. Masjid-situlah makanya dibangun masjid-masjid Adas. Kenapa setiap kita sejarah semuanya itu dibangun masjid? Malahkan masjidnya ini tidak layak untuk disebut masjid. Kecil, bagi batu, selapun, tidak ada di sini. Karena apa? Karena di sini, ya ini masjid-masjid di depan kita, sebelah kanan. Ini masjid-masjid, ini kecil. Ini masjid-masjid, ya. Karena semua tempat-tempat bersebarah yang paling disindahi Rasulullah s.a.w. Pastinya dibiak masjid, kayak di masjid handak yang ada di Nabi Nabi Minawara. Tidak dipakai selat, itu ya Pak. Cuman dibiaknya masjid. Karena jika lo tidak ditulis dengan nama masjid, tidak akan direnakan sampai akhir zaman. Ini masjid-masjid. Begitu Rasulullah beristirahat, ya. Nah, disinilah di orang ini ini. Dia sandarkan sikunya, menurut ruwawat, makanya disebut teman masjid. Sebelum dia bertolak ke al-makat al-makat roma. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Ya Habib salam alaika